Halo selamat datang di podcast ketiga Himaipa UNY 2021 Nah kembali lagi disini aku dan Ma akan membersamai teman-teman dalam podcast ketiga Himaipa UNY kali ini Nah di podcast ini kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi Nah karena itu tentunya kita udah ditemenin nih sama narasumber kece Halo Mbak Linggar Halo semuanya Nah ini dia narasumber kita ada Mbak Linggar Mbak Linggar gimana kabarnya sekarang? Kabar Alhamdulillah baik Sehat kurang sehat ya sebenarnya tapi tetap harus disyukuri ya tentunya Dan juga ceria Nasib nih Mbak Linggar lagi kurang sehat tapi tetap semangat banget nih buat Jadi narasumber podcast kita kali ini Nah Iya dong Karena udah tanya kabar nih kira-kira Mbak Linggar sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kesibukan akhir-akhir ini ya Kalau kesibukan mungkin hampir sama ya kita sebagai mahasiswa semester menuju UAS Ya kesibukannya ya nugas, LPJ-an, organisasi kayak gitu Terus ini sih yang bikin beda kesibukannya yang di semester ini semester 5 ya aku ya Nah itu tugasnya udah lebih mikir ya dibandingkan dari semester-semester sebelumnya Jadi tugasnya gak sebanyak dari semester sebelumnya Tapi lebih wow gitu lah kesannya Karena lebih mikir, lebih dalam gitu lah dibandingkan semester sebelumnya gitu sih Jelas banget ya Mbak Semakin naik semesternya itu effort yang dikeluarkan lebih besar ya Iya betul sekali Nah oke oke Kalau itu kan tadi udah kesibukan selama kuliah nih Mbak Kalau misal di luar perkuliahan nih Ada kesibukan apa lagi nih Mbak Linggar? Kalau di luar perkuliahan ya organisasi sih kan LPJ-an tadi ya udah masuk ya Tapi kemarin ini sih ada kegiatan P3D Itu puncaknya udah di tanggal 20 November Jadi Alhamdulillah udah sekarang gak sesibuk yang kemarin gitu Berarti udah hampir selesai ya Mbak kegiatannya itu? Kalau untuk yang P3D udah selesai tinggal penutupannya aja Untuk acara puncaknya kan udah kemarin gitu Oh gitu gitu oke Nah mungkin bisa langsung lanjut ke pertanyaan inti tentang Mapres itu aja sih ya Berhubung tadi udah spill-spill dikit nih Tentang kesibukannya Mbak Linggar yang jelas produktif banget Meskipun lagi sakit tapi tetap produktif ya Nah perkenalkan narasumber kita di podcast kali ini adalah Mbak Dianti Linggar Satiti Dari kelas A pendidikan IPA angkatan 2019 Nah Mbak Linggar ini merupakan salah satu finalis mahasiswa berprestasi FBIPA UNY tahun 2021 Keren banget nih Mbak Linggar Jadi finalis nih di FBIPA ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Nah teman-teman buat yang belum tahu Apa itu Mapres? Nah Mapres atau mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi Baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler Sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memiliki kepribadian yang baik Nah kalau gitu aku mau tanya nih ke Mbak Linggar Kira-kira langkah apa sih yang harus ditempu untuk menjadi Mapres itu sendiri? Mungkin Mbak Linggar bisa menjelaskan Oke baik Sebenarnya ini ya teman-teman ya Kemarin waktu aku ikut pemilihan Mapres itu Aku angkatan yang paling kecil Jadi ketika kita diseleksi masuk ke 10 besar finalis Terus ada perwakilan dari masing-masing jurusan itu Aku angkatan yang paling kecil Jadi semuanya itu angkatan 2018 Dan aku angkatan yang 2019 Dan cukup insecure ya melihat cutting-cutting gitu sayangannya Tapi karena oleh dosen jurusan juga dibilang Gak apa-apa yang penting mencoba dulu pengalamannya untuk tahun depan Biar bisa diperbaiki lagi seperti itu Nah kemudian untuk langkah-langkah yang ditempu itu apa saja Lihat banget ya teman-teman ya Jadi ketika kita menjadi Mapres itu Gak cuma nilai akademis atau mungkin nilai organisasi yang dinilai tidak seperti itu Nilai akademis iya dinilai Dari ini ya itu kan menilai bagaimana kita di dalam kelas Terus kemudian kita dalam organisasi Organisasi apa saja yang diikuti Jabatannya apa saja seperti itu Terus juga bagaimana kita aktif di luar kuliah Di luar kampus Misalnya kita mengikuti organisasi apa Atau menjadi apa ya Di mana relawan apa gitu Itu juga bisa masuk ke penilaian Terus selain itu juga Dinilai dari prestasi kita Apa saja lomba yang pernah kita ikuti Tingkatnya mana Terus dari tingkatan itu kan bisa dilihat Oh saingannya berarti misalnya Daerah atau senasional seperti itu Terus kemudian dinilai juga cara kita bersosial media Jadi waktu itu memang Itu waktu pas lagi sibuk-sibuknya ya Di organisasi kepanitiaan Jadi memang isinya di Instagram itu isinya Apa Itu loh yang Pet promo Nah itu pernah ditanyakan Kenapa sih isinya kayak gitu Harusnya dengan Ya mungkin itu kan karena kegiatan kita ya Tapi Dengan adanya sosial media itu Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan Untuk Personal branding kita Gitu loh Jadi dari kegiatan Apa saja yang kita ikuti Bisa kita posting Jadi dari Orang-orang yang melihat Apa Isi sosial media kita itu Bisa termotivasi Kita bisa menjadi inspirasi Bagi orang lain Kita Membagikan hal-hal yang positif Pegiatan Terus misalnya Perasaan kita lagi seneng Lagi sedih Terus Gak cuma tentang prestasi juga yang di post Bisa juga tentang Keluarga kita Teman kita Atau Kegiatan kita Lagi ngapain Gak cuma yang Hal-hal yang apa ya Intinya yang serius-serius gitu loh Jadi apapun itu Yang kesannya positif Bisa Kita bagikan di sosial media itu Gitu Oke Lengkap banget nih Penjelasan dari Mualinggar ya Berarti Buat jadi MAPRES itu Gak melulu tentang Harus menang lomba ya mbak ya Gak dong Jadi memang harus Dari segala aspek itu Kalau bisa Apa ya Semuanya seimbang gitu loh Jadi kan nanti Dari seleksinya itu Nanti kita juga diminta Untuk menuliskan Ide Gagasan Ya tentang Apa ya Ide-ide kalian lah Misalnya tentang penemuan apa Untuk dijadikan obat Atau temuan apa Inovasi apa Seperti itu juga dinilai Terus juga Ini yang penting sih PR banget ya Dari tahun kemarin itu Tentang kemampuan berbahasa Inggris Karena nanti di dalam seleksi itu Juga ada Wawancara dalam bahasa Inggris Nah itu penting banget Itu Wawancaranya Bukan seputar ya Ya apa Alamatnya di mana Enggak Tapi lebih tentang Apa ya Yang nantinya itu Jawabannya itu Menggambarkan diri kita gitu loh Luas gak Pengetahuannya Seperti itu Jadi memang Harus banget Dipersiapkan gitu Oke Nah Tadi kan Mbak Linggar Bilang nih Kalau misalnya Mbak Linggar itu Salah satu finalis Yang Angkatan termuda Angkatan 2019 Nah mungkin Mbak Linggar bisa cerita nih Mbak Linggar itu Startnya saat Mengikuti lomba itu Mulai kapan Terus Yang paling Berkesan itu Saat lomba apa Dan Juga Apa sih Motivasi yang Mendorong Mbak Linggar Buat terus Buat mencoba Hal baru Untuk terus Berkompetisi Itu motivasinya Apa ya Mbak Oke Kalau ditanya Mulainya kapan Sebenarnya Dari Mabah Dari Organisasi Apa yang akan Kita ikuti Itu sudah Menggambarkan Start awal ya Menurutku ya Karena Dulu ketika di SMA Memang belum banyak Mengikuti lomba Nah makanya Di Bangku perkuliahan ini Pengen banget Harus produktif Harus Berkarya Harus punya prestasi Apapun itu Seperti itu Kalau aku ya Mungkin teman-teman Gak bisa ya Menyambarkan standarnya Dengan orang lain Jadi Kalau menurutku Teman-teman yang Pengen memulai Ya mulai aja Dulu gitu loh Jadi misalnya Kayak Belum punya ilmu Belum ada pengalaman Atau apa Nanti bisa Berjalan beriringan Gitu Kalau menurutku Nah Kemudian Apa yang memotivasi Sebenarnya Mbak pernah Giatan apa gitu Pernah ada Pembicara yang bilang Kalau Apa yang kita Ukir Apa yang kita Tuliskan Itu tidak akan Pernah mati Sekalipun orangnya Sudah pergi Nah Jadi Mbak tuh Pengen juga Membuat sesuatu Karya Yang nantinya tuh Masih bisa dilihat Oleh orang-orang Walaupun kita Udah gak ada di kampus FMI UNJ Misalnya kita sudah Melanjutkan ke Jendim pendidikan yang lain Atau kita mungkin Sudah lulus Seperti itu loh Jadi masih ada Hal-hal yang Masih bisa dilihat Oleh orang-orang Setelah kita Beberapa tahun Kemudian Seperti itu Terus kemudian Motivasi yang lain Ya karena Pengen ini ya Pengen berprestasi Pengen ada Ilmu lain Selain di dalam Kelas Seperti itu Terus kemudian Untuk lomba yang Pertama kali diikuti Dulu itu Lomba yang paling Lomba yang paling Awal diikuti Ini Lomba BPC Hima IPA Nah itu lomba yang Pertama kali diikuti Walaupun sebelumnya Juga Ini ikut Apa namanya Membuat proposal PKM Tapi untuk yang lomba itu Lomba BPC Hima IPA Waktu itu Nah disitu Wow banget sih Menurutku Karena disitu kan Angkatan Angkatan baru ya Kita dalam satu tim Udah bisa dapet Best proposal Dan itu Sangat membanggakan ya Kalau menurut mbak Karena itu kan Yang pertama kali Kita ikuti gitu Lombanya Dan dari situ Dari Karena adanya Penghargaan itu Terus Kami dalam satu tim itu Juga Pengen lagi ikut lomba Ikut lomba Ikut lomba Seperti itu Jadi Apa ya Apa yang kita mulai itu Nantinya juga akan Mempengaruhi kita Ke langkah selanjutnya Seperti itu Dan teman-teman Enggak selamanya tuh Aku lomba Ada juara Dapet juara Terus gitu ya Pernah juga gagal Juara Memang menyedihkan ya Lemes gitu Tapi Enggak apa-apa Mungkin belum rezekinya Jadi bisa kita coba lagi di Mungkin perlombaan selanjutnya Lomba yang lainnya Di jenjang yang lainnya Juga bisa Itu Lomba yang pertama ya Terus kemudian Lomba yang paling berkesan Lomba yang paling berkesan ini Paling baru Di tahun 2021 Nah itu lombanya Lomba internasional Nah waktu itu kan Sudah ada Penelitian dari PKM 70 judul Nah ini juga pesen nih Dari Dari aku buat teman-teman ya Kalau ada PKM 70 judul Harus ikut Karena disitu Untuk latihan kita Latihan kita Melakukan penelitian Nah kalau sudah dapat Sudah dapat Hasilnya sudah dapat Karyanya itu bisa kita Ikutkan lomba gitu loh Jadi kan lebih menguntungkan Penelitiannya Biaya dari kampus Ikut lomba Yang dapat senang kita Gitu kan Nah untuk lomba Yang tingkat internasional ini Yang bahasa Inggris ini Kita jadi dalam Pengajuan Karyanya dalam bahasa Inggris Kemudian presentasinya Juga bahasa Inggris Itu lomba di WSAEK Itu World Science Environment And Engineering Competition Nah itu Alhamdulillahnya Dapat Silver medal Nah Terus kemudian Kalau teman-teman Ini ya Teman-teman pengen mencoba Lomba yang lebih Wow gitu ya Tingkatnya internasional Menurutku itu lebih Lebih mudah ya teman-teman Karena Walaupun saingannya banyak Model untuk mendapatkan Penghargaan itu Berbeda dengan Yang ada di Indonesia Kalau di Indonesia kan Juaranya Juara 1, 2, 3 Terus harapan mungkin Kalau enggak Best proposal Atau best presentation Seperti itu Tapi kalau di Luar negeri Itu Untuk mendapatkan Medali emas Itu enggak cuma satu Gitu loh Peluangnya Jadi mungkin Berapa persen Dari kategori Nah itu bisa dapat Misalnya bisa Lima tim Atau berapa tim Tergantung penyelenggarannya Seperti itu Dan Kategori untuk Lomba yang internasional Itu sangat banyak Jadi Peluang kita untuk Mendapatkan juara Juga lebih besar Gitu loh Tapi memang Tantangannya harus bisa Berbahasa Inggris itu Karena dalam Nanti tanya jawab Juga menggunakan Bahasa Inggris Seperti itu Itu sih yang menurutku Paling berkesan Karena Itu lomba internasional Yang pertama Dan alhamdulillah Banget dapat juara Gitu Wow Mantep banget nih Mbak Linggar Aku aja langsung Termotivasi Gitu loh Kalimat-kalimatnya Mbak Linggar Tadi kayak Langsung ngalir Gitu Nah Tadi kan Mbak Linggar itu ya Ikutnya Yang startnya itu kan Awal banget nih Pas masih Maba Padahal Kalau misalnya Maba Kadang kan kita Ngerasa Shock banget Sama dunia perkuliahan Kayak Di Prodi kita sendiri Lapraknya banyak banget Ya gitu Bahkan sampai sekarang ya Tugas-tugasnya juga Masih banyak banget Effort yang diberikan Untuk mengerjakan tugas Juga masih banyak Nah itu kira-kira Dari Mbak Linggar tuh Ngerasa Kesulitan gak sih Buat Ngatur waktu Antara pendidikan Prestasi Dan juga Organisasi Gitu Terus mungkin Ada tips Dan trik Dari Mbak Linggar Buat mengatur Waktu itu sendiri Oke Kalau ditanya Untuk mengatur waktu Sampai sekarang pun Masih sulit gitu ya Tapi Bedanya Sekarang Udah lebih terbiasa Di awal-awal memang Wah Ini ya Shock banget ya Dengan Kegiatan Di perkuliahan Tugasnya Lapraknya Terus kemudian Sorenya Organisasi Terus kapan gitu kan Buat mengerjakan tugas Buat istirahat Buat mid time gitu Tapi Ketika kita Sibuk dengan Berbagai hal Berbagai Kegiatan Kita akan Pelan-pelan Semakin pintar Untuk mengatur waktu Misalnya Misalnya Hari Sabtu Ada kegiatan Di organisasi Oke Senin sampai Jumat Untuk kuliah Nah kuliah aja gitu loh Jadi ketika kita Waktunya kuliah Ya kuliah Waktunya organisasi Ya organisasi Kalau mbak Tipe yang Seperti itu gitu ya Jadi selesaikan Urusan yang satu Baru ke urusan yang Selanjutnya Karena pernah Mencampur beberapa Urusan gitu ya Nah itu hasilnya Memang kurang optimal Semua Jadi memang Fokus kita Kebagi-bagi Terus Apa yang kita Berikan Apa yang kita Keluarkan Juga terbagi-bagi Dan hasilnya Kurang baik Seperti itu Jadi Tipsnya Atur waktu itu ya Pertama Urutkan lah Dari yang Paling penting Dari urutan prioritas ya Yang paling penting Yang paling urgent Yang paling Harus banget Diselesaikan itu Yang mana Nah itu diperjakan Dahulu Terus kemudian Diurutkan Sampai yang Paling longgar gitu ya Deadline-nya Masih agak lama Terus kemudian Kalau kita lagi Mengerjakan sesuatu Itu harus fokus Jangan sampai Ada interupsi Di tengah-tengah gitu lah Misalnya Ah mau ini dulu lah Mau rebahan dulu Bentar Nah itu untuk memulai lagi Itu akan sulit banget Jadi Kalau kita udah Fokus mengerjakan Ya fokus Kerjakan sampai selesai Jangan sampai ada Interupsi di tengah-tengah Seperti itu Terus kemudian Jangan bagi Fokus Atau jangan bagi perhatian Gitu ya Intinya Kita selesaikan dulu Satu-satu Baru ke Urusan yang selanjutnya Seperti itu Apalagi ya Kayaknya udah sih Yang penting Ya itu tadi Gitu Oke Mantep banget nih tipsnya Yang penting Satu dulu Dikerjakan Semaksimal mungkin Yang kita bisa Gitu ya mbak ya Oke Mungkin Mungkin kita lanjut Ke pertanyaan Yang terakhir nih mbak Pesan dari mbak Linggar Apa sih buat Dan motivasi yang diberikan Dan motivasi yang diberikan Sama Pelinggar Udah banyak banget ya Oke Oke Akan banyak ilmu Yang bisa kalian dapatkan Dari pengalaman Bisa kita ikuti Tentunya kalian akan Tumpul Gitu-gitu aja Biar banyak banget cerita Cerita asik di perkuliahan nanti Nah dari mbak Linggar sendiri Ada yang mau disampaikan lagi Oke Terima kasih juga teman-teman Sudah memberikan aku kesempatan Untuk berbagi pengalaman dan kisah Dan semoga apa yang aku sampaikan Bisa menginspirasi teman-teman semua ya Untuk kalian yang sedang berjuang Tetap semangat Tetap semangat semuanya Terima kasih telah mendengarkan podcast ketiga Himaipa UNY